Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di channel aku, Hilmi Kali ini kita bakal review KFG Tunisia Jadi apa sih bedanya KFG Tunisia sama KFG Indonesia, mari kita lihat Ayo kita jumpa Assalamualaikum, welcome to my channel Jadi di video ini gue mau kasih tau perbedaan KFG Indonesia sama Tunis By the way, video yang di-take itu gak terlalu banyak soalnya nge-take video di Tunisia itu banyak peraturan ya jadi susah deh Anyway, selamat menonton Sekarang udah sampai di stasiunnya, kita beli dulu tiket Lu mau beli Jadi tiket harganya Rp. 400 Rp. 400 Rp. 400 Rp. 300 Rp. 300 Rp. 400 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 Oke teman-teman kita udah nyampe di Marsa Rp. 300 Rp. 300 Rp. 500 Rp. 400 gak ngomong banyak-banyak disana takutnya gak boleh rekam atau gimana karena disini karena hidup keluarga itu susah temen-temen oke yuk nah ngomong gitu coi ini kalo saat jumat disini ya di dalamnya ngeri gak boleh ngambil kalo di dalam jadi kalo mesti tunis tuh gini temen-temen iya pake ticker eh kita ngomong sendok dulu lah oh iya disana ada sendok gak? hahaha jadi temen-temen kalo misalnya kita pake sepatu gini kita harus pake sendal kayaknya disini ada sendal kayaknya ada keranjang sendal gitu di mido 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 tuh mido tulisannya kalo disini keren ya temen-temen ada halaman belakangnya kayak gini jadi kalo misalnya komplek orang kaya kayak gini semua kalo di tunis nah itu ada keranjang isinya isinya kok kosong kok kosong kok kosong kok kosong kok kosong ya pesan yuk ya pesan yuk agak sendal oke gini lah maksudnya tuh agak sendal buka buka spotnya disitu lah iya berbawah jadi pake sendalnya cari yang yang kanan kiri cuy kayak gini ya harap kembalikan ya guys ya ini gak boleh bawa pulang berbawah 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 oke temen-temen kita udah selesai temen-temen kita udah selesai temen-temen kita udah selesai apa namanya udah selesai selesai backlight sorry backlight abis ini kita mau ee ke KFC tapi masalahnya kita gak tau itu boleh apa enggak ya maksudnya kita ngerekam di KFC itu boleh apa enggak kita gak tau iya jadi kemungkinan pas lagi di dalam KFC nya kita gak rekam tapi kita tetep bakal review review kita di tempatnya itu di luar kita bakal review di pokoknya anti mainstream kita reviewnya kita gak review di dalam soalnya jarang kita bukan JW Bros ya yang review semua part tentang restorannya enggak tapi restorannya sama aja sih tapi kita bakal review sendiri yang kita revie itu makanan oke stay tuned oke temen-temen kita udah beli nih sekarang kita mau ke pantai buat review oke temen-temen sekarang waktunya kita review KFC nih kita cek dulu ya tadi beli ini tadi berapa sih harganya 15 dinar jadi ini seginar sih menurut temen-temen oh sebanyak pasir kan keren kan kita sekarang review ada di pantai marsha oke kita review di pantai marsha oh ini tuh ada tuh straw nya dikasih straw ini kita ada fanta nya fanta orong fanta apa namanya jeruk oke kita keten dikasih apa ya isinya fokus gak fokus gak fokus gak fokus gak tuh gini dikasih kotak ini semuanya harganya kita juga dikasih ini nih ada salad 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 fokusnya di tekenain kalo mau di event juga bisa touchscreen tuh ada mayo mayonnaise sama semacam kayak sauce gitu oke langsung aja ya kita review kebetulan aku orangnya gak suka apa namanya makan salad jadi kita review ini ada yang nah kita dikasih apa aja 15 dinar dapet apa sih 15 dinar tuh kira-kira kok dirupiahin sekitar 75 ribu dapet ini 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 agak layar gitu ya terus juga ada ban bun ini ada bun ini ada bun ini ada bun sama dapet ayamnya kecil sih temen-temen ini dia ayamnya ada tiga dapet paha bawah sama sayap dua amin nih kita cobain dulu deh kentangnya 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 ini baik biasa aja kentang biasa biasa aja kentangnya itu semua negara itu biasa nah kentangnya 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 apa yang penting oh iya ada mayonya jangan lupa kita buka dulu ada mayo harapan saus tadi di cut bagian buka-buka kayak gini ngelamain cerok-cerok dulu selesai tempat sama mayonya enak biasa ya yang penting kita coba ini dulu ayamnya bau-bau nya sih bukan bau-bau ayam KFC ya dan pasti KFC itu banyak ciri khas sendiri ya bau-bau nya sih ini kayak bau ayam biasa yang biasa kita bikin di rumah aku tuh sering bikin ayam tepung dan ini baunya memang kayak bau tepung biasa coba coba iya gak sih? iya gak sih? kayak biasa kita bikin kan ya tapi semakin enak kok kita coba habis mengerangin pakai saus pakai saus rasanya sih kulitnya ya pokoknya kulitnya tuh beda ini kulitnya lebih tipis dan dan biasa lagi sih sebenernya gak ada ciri khas yang biasa kita makan di KFC gitu loh biasa lagi ya biasa aja bener biasa aja oke ini ada ban nya kita coba ban nya dulu kalau BKPD emang lama cuy ini editnya itu kayaknya cuma 10 menit 2 menit doang jelas ini gak dikasih nasi ya temen-temen disini nasi bukan budaya sih ini jadi kita kalau makan itu dikasih ban sama dikasih ini pake entang goreng ini ada orangnya pantangnya ini ada orangnya gue harus pake straw lihat tuh lihat tuh oke udah segitu temen-temen kita bakal lanjut makan udah udah roll oke tadi kita udah selesai makan di sana ya jadi sekarang kita pantai ya kita mau makan sekali lagi karena tadi masih lebih kenyang ternyata dan ini cuma dengan 15 dealer hanya mendapat 3 potong ayam jadi kita harus makan lagi dan lebih kenyang cuy udah sorry ya berat tuh kamera nih kita gak biasa oke makan dulu abis ini makan lagi biar-biar kita pulang stay tune stay tune oke cukup sampai disini dulu videonya dan FYI gua ngedit ini tengah malem jadi ya kalian pahamin aja deh betapa lapernya ngedit food vlog malem-malem anyway thanks for watching silahkan ditunggu video-video gua selanjutnya merci wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax